Hai geng apa kabar lu semua di tutorial marketing kali ini gue mau berbagi ke lu semua gimana sih cara ngedit foto produk supaya kelihatan tampak menarik tapi tentunya kita akan mengedit dengan aplikasi Android yang gampang aja yang simple aja gitu ya supaya pekerjaan kita juga bisa lebih cepat dan kita bisa segera posting untuk foto produknya di sosial media Facebook sehingga bisa segera closingan gitu kan ya dan cuan 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 oke gua kasih tahu sama lu sebenarnya untuk aplikasi foto editing itu ada banyak banget ya di Android ya di Playstore jadi kita kalau mau nyari itu di kotak pencarian ini lu bisa ketik namanya foto editing ya foto editing nah ini ada banyak banyak banget ya ada foto room ada pixart ya ada Photoshop dan lain sebagainya cuman diantara sekian banyak itu gua lebih suka pakai Snapseed ya dari Google ya ketik Snapseed ya Snapseed nah ini ya Snapseed dari Google ya ini merupakan aplikasi di launching oleh Google ya Snapseed ini kenapa karena dia menurut gua itu lebih simple dan praktis gitu ya sekarang gua mau kasih tahu ke lu kalau gua mau posting produk di Facebook marketplace untuk produk sebelah ceker nih ya ini foto aslinya ya foto aslinya ini tampak ngeblur agak kurang pencahayaan makanya mau gua edit ya ini ada 8 foto ya ada 8 foto gua mau edit jadi caranya pertama kalau belum punya aplikasi Snapseed lu install dulu ya ini aplikasi Snapseed install dia nggak perlu registrasi apapun karena langsung terkoneksi dengan akun Google anda semua ya akun Google lu semua nah anggap aja udah punya ya jadi ini akun aplikasi Snapseed gua ya tinggal gua klik seperti ini cara ngeditnya tinggal klik tambah ini ya atau klik buka atau klik tambah ini sama aja ya kita klik tambah Oke ambil fotonya ya ini foto-foto contohnya ini mau gua edit nah disini udah muncul nih template-template yang untuk editing gua biasanya pakai yang exchange-nya ini Hai tetuh kan ya dia warnanya itu lebih langsung kayak ngejreng gitu ya dari warna aslinya tapi ada fitur tambahan lagi geng ya Hai sorry gua jelasin lagi ya ini ada banyak nih ada potret ya ada semut ada pop gitu kan dia langsung berubah settingan dengan otomatis tapi gua bisa lebih suka pakai yang exchange ini kalau lo udah oke lo klik begini nah kemudian lu juga bisa menggunakan alat-alat di aplikasi ini untuk editing secara manual ya kita klik alat di sini ada banyak banget ya tapi biasanya gua cuma pakai yang polis gambar aja Hai nah kecerahan nih ya gua atur-atur nih lu gesernya di atas ini ya nih garisnya tuh kan bisa bisa dimainkan kecerahannya di atur ya ini kayak sama kayak nyeting kontras brightness di tipi gitu sih tipi zaman dulu ya tapi sekarang masih ada juga kayaknya Oke segini pas gua klik lagi sekarang kontrasnya Nah gua pilih sama ya geser lagi nih kontrasnya diatur Oke terus saturasinya ya Nah oke terlalu tajam nah ini begini bisa Hai ambience-nya tuh ya lebih menariklah fotonya ketimbang foto yang awal tadi ya ini gua turunin sedikit highlight-nya terus bayangannya juga bisa diatur Oke warmnya atau kehangatannya Nah kalau udah selesai gua klik Oke terus export simpan nah dia akan menyimpannya geng ini simple banget sih aplikasinya enggak neko-neko dan juga bebas iklan gitu ya Oke ini untuk pengaturan yang ditambah-tambah gitu ya di mode alat ini lu bisa coba-coba ya tapi biasanya gue nggak pakai kayak gitu gue langsung aja gue klik buka terus gua klik foto klik buka klik foto langsung gua ke yang mode otomatis ya tuh kan Nah jangan tahu terang langsung begini langsung gua ekspor aja sih biasanya gua nggak pakai yang alat-alat tadi karena gue pengen cepet gitu ya tuh udah terus ini ini kan nah ini kan agak tampak buram nih Nah begitu dirubah ke exchange ini tuh dia udah-udah kelihatan kayak manis gitu ya klik begini langsung export jadi langsung gue export-export aja sih geng supaya foto kita itu enggak kelihatan hancur-hancur banget pada saat kita posting dan mudah-mudahan bisa menarik pelanggan gitu ya waktu melihat iklan kita gitu karena ini lihat nih langsung ke exchange tapi itu tinggal selesai kena tuh kan begitu gua lupa ke exchange kan tadinya begini agak buram susu gitu waktu exchange aja lebih jelas gitu kan langsung export aja jadi cepet gitu loh oke semuanya udah apalagi ini juga nih ya ini kalau gua pakai exchange lebih menarik lagi nah lebih ngejreng lagi dia gua export ya udah kan sekarang kita masuk ke hasil editing langsung ke album nah dia masuk ke Snapseed ini hasilnya nih geng tuh kan ya lebih terang sehingga pada saat kita posting di sosial media ini menarik gitu ya menarik nggak kelihatan buram Oke mungkin segitu dulu ya untuk tutorial marketing cara edit foto untuk diposting di Facebook marketplace kemudian juga di sosial media yang lain supaya fotonya lebih bagus dan berpotensi untuk bisa laku gitu ya karena customer yang lihat pelanggan yang lihat itu jadi lebih tertarik dengan foto kita yang kita posting ya karena kalau kita jualan online itu kita mempresentasikan produk atau menginformasikan produk ke pelanggan kita itu cuman lewat media foto dan juga video Oke terima kasih banget buat kalian semuanya sedang menonton video semuanya kali ini selamat sehat semuanya kita berjumpa lagi di video tutorial marketing berikutnya see you next time selamat menikmati